Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, berbagai perang di negara Timur Tengah, konflik Laut Cina Selatan, dan ya, masih ada banyak konflik sampai pertumpahan daerah yang terjadi di seluruh dunia. Tapi, kenapa semua ini masih terjadi kalau udah ada PBB? Oke, faktanya, dunia emang seringkali gak berjalan sesuai textbook. Menjadi gini, PBB itu dibentuk buat mengejaga perdamaian, biar gak ada lagi perang dunia. Nah, PBB itu perannya ngatur biar gak ada negara yang ribut-ribut karena beda kepentingan. Ibarat organisasi yang isinya perwakilan kelas yang membantu nyelesaian masalah antarkelas. Tapi terus, PBB punya kuasa buat ngasih sangsi buat negara yang melanggar hukum internasional, termasuk peran. Organisasi ini bisa ngelarang negara jual-beli sama siapa-siapa, sampai ikut campur militer juga kalau situasi udah parah banget. Tapi, dari lakuin ini semua, PBB harus dapet persetujuan dari Dewan Keamanan. Bagian PBB yang emang fokus ngejaga keamanan dan penambahan dunia. Dewan ini punya anggota tetap yang isinya negara-negara yang punya kekuatan militer dan ekonomi besar. Nah, mereka punya yang namanya hak veto. Artinya, kalau ada pengambilan suara, mereka bisa mengubah hasil akhirnya. Kemungkinan ini salah satu yang bikin ribet. Tapi, gimana ceritanya? Ini yang seringkala bikin masalah internasional dibawa ke PBB gak selesai-selesai. Soalnya, lima negara tadi suka punya kepentingan sendiri dalam suatu konflik. Waktu peran Rusia-Ukraina, Rusia sering pake hak veto-nya buat nolak resolusi damai. Gara-gara ini, Presiden Ukraina sampe nyebut kalau Dewan Keamanan PBB itu gak efektif. Dan sampai sekarang, peran masih dalam sol. PBB juga pernah ikut bantu nyelesain perang saudara di Pantai Ganding. Organisasi ini bantu ngawasin perjanjian perdamaian biar gak dilanggar. Mantau gencatan senjata sampe ngindungi wajah sipil. 12 tahun kemudian, akhirnya Pantai Ganding dinyatain udah amat. Dan PBB bilang kalau misinya sukses. Meski tetap ada rinduan nyawain-wayang dan ratusan ribu orang yang harus pergi dari tanah air mereka. Selain itu, hak veto juga pernah dipake Amerika buat ngegagalin gencatan senjata Israel-Palestina. Tapi di kasus ini, selain lewat Dewan tadi, ada bagian PBB lain yang ikut terung tangan. Namanya, Mahkamah Internasional. Lewat sini, Afrika Selatan menggugat Israel atas tindakan genusida ke Palestina. Tapi di sisi lain, Israel bilang hal itu cuma buat bila diri aja setelah negara mereka dibom. Hasil pengadilannya pun ngamulin beberapa permintaan Afrika Selatan. Tapi sampai sekarang, PBB masih belum nyuruh Israel buat nyetop pembantaian di Gaza. Dan belum selesai. Israel bahkan ngebom daerah yang seharusnya amang, misalnya. Ya, satunya omelayang aja udah terlalu banyak. Apalagi kalau ada konflik, perang, atau genusida. PBB mungkin masih tingkat tantangan dalam benar-benar mengejutin perdamaian dunia. Tapi pertanyaannya, dengan ataupun tanpa PBB, akankah perdamaian dunia beneran bisa dicapai? Dan seperti biasa, terima kasih.